Tiga membawa spanduk dan poster puluhan warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Langkat di Stabat. Mereka mengecam pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto yang beberapa waktu lalu dianggap merendahkan warga Jawa, khususnya warga Boyolali, Jawa Tengah. Menurut mereka, warga Jawa di perantauan, khususnya warga Jawa kelahiran Sumatera, berasa terhina dengan pernyataan tersebut. Seharusnya seorang toko nasional tidak pantas mengatakan hal-hal yang merendahkan martabat warga lainnya. Aksi Puja Kesuma Langkat ini sempat terhenti karena tidak ada anggota DPRD Langkat yang mau menemui mereka. Akhirnya para pengunjuk rasa diterima Wakil Ketua DPRD Langkat, Ralin Sinulinga. Para pengunjuk rasa menuntut agar kalangan DPRD Langkat juga mengecam keras pernyataan Prabowo tersebut, mengingat sebagian besar warga di Kabupaten Langkat per etnis Jawa. Ketua Puja Kesuma Kabupaten Langkat, Sutopo, mengatakan warga keturunan etnis Jawa di Sumatera kecewa dengan pernyataan Prabowo tersebut. Mereka juga mengharamkan memilih Prabowo pada pilpres mendatang. Mendukung keutuhan NKRI. Berada di Kabupaten Langkat ini keturunan dari Boyolali merasa terhina dan tersinggung. Dengan bahasa salah satu calon presiden yaitu Pak Prabowo. Jadi kami masyarakat Langkat yang keturunan dari Boyolali mengharamkan untuk memilih Prabowo. Itu intinya. Ketua DPRD akan menyurati ke DPRD dan ke... Dari Langkat, Erwin Saputra, Nasetion, AI News, melaporkan. Terima kasih.